Dari beberapa program yang Anda sampaikan, langkah dan kebijakan seperti apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan program tentang pengalokasian dana Rp50 juta per RT? Waktu menjawab Anda, 1 menit 30 detik. Oke, terima kasih. Pengalokasian dana RT Rp50 juta per tahun. Yang jelas, kita sudah melihat bahwa APBD kita Rp1,2 triliun. Yang jelas, seluruhnya ini bisa kita alokasikan. Karena belanja kita sudah jelas. Tapi di APBD 2020, dengan Rp826.000.000 dikali Rp50 juta, Rp413.000.000, seharian ini masih cukup untuk masyarakat. Karena kenapa kami mengalokasikan dana RT? RT merupakan garda terdepan dan juga fondasi bagi pemerintahan Kabupaten Bulungan yang ada. Karena kami juga melihat dan juga kami sudah dibanding dengan Malinau. Malinau aja bisa, kenapa kita tidak bisa. Sedangkan kita induknya ke Altara. Inilah perlu, ini merupakan inovasi dan terobosan bagi Kabupaten Bulungan di masa yang akan datang. Dikala kami diridoi oleh Allah SWT untuk memimpin Kabupaten Bulungan. Seluruh RT akan kami berikan Rp50 juta. Dan ini ada hitung-hitungannya. Jelas, bukan hanya kita membuat ini hanya untuk membohongin. Tidak. Ini akan kami resisikan. Sesuai juga dengan payung hukumnya, kita akan perbubkan dia. Dan kita akan SK-kan nantinya. Supaya RT nanti bisa mempertanggungjawabkan di akhir tahun untuk mendapatkan 50 juta berikutnya di tahun yang akan datang. Saya rasa seperti ini, inilah yang lebih baik untuk kita. Inovasi dan terobosan ini yang harus diutarakan untuk Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Terima kasih.